Air susu dibalas air tuba, sosok ini akhirnya polisikan Dodis Derajat terkait dugaan pencemaran nama baik Ayah dari Mendiang Vanessa Angel, Dodis Derajat dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik Jadi saya melaporkan Pak Dodis Derajat itu korbannya saya sendiri, kata Rofi I selaku pelapor di Polda Metro Jaya selasa 28 Desember 2021 Dijelaskan Rofi I, laporan berpula saat dirinya membuat sebuah video yang ditunjukkan kepada Dodis Derajat Video itu, kata Rofi I, menyinggung soal rencana Dodi yang akan memindahkan makam anaknya Masih dalam video itu, Rofi I turut menyebutkan bahwa dirinya akan memberikan satu unit ponsel kepada Dodi Jika rencana memindahkan makam Vanessa Angel itu dibatalkan Namun, kata Rofi I, ternyata video yang ia buat itu disalah artikan dan dimanfaatkan Dodi untuk pencemaran nama baiknya Dan yang paling sedih, kebaikan ketulusan saya dikatai, biarlah anjing menggonggong, kafirlah berlalu Ucap Rofi I, kesal Laporan ini diterima kepolisian dengan nomor trakister dengan nomor LV-B-6551-X11-2021-SPKT-Polda Metro Jaya Tanggal 28 Desember 2021 Dalam laporan itu, pihak melapor atas nama Rofi I dan pihak terlapor adalah Dodi Sustrajat Rofi I melaporkan Dodi Sustrajat atas dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau setiap orang Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong melalui media elektronik Bagaimana pasal 310 KUHP dan pasal 31 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 28 satu buku ITE Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.